Intro Rivda Irvana Lutfi kembali menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2021 melalui cabang olahraga senam artistik di nomor Floor Exercise. Medali emas ini sekaligus juga menjadi kado perpisahan yang manis bagi Rivda pada SEA Games terakhirnya. Rivda menyabat medali emasnya yang kedua pada ajang SEA Games ke-31 ini di Kuan Nguha Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Senin sore. Gagal meraih medali pada nomor Beam Balance, Rivda membayar tuntas kegagalan tersebut di nomor Floor Exercise di mana ia menjadi juara bersama dengan pesenam Thailand setelah sama-sama mengumpulkan nilai Rp12.700. Meski tengah dibekap berbagai macam cedera, termasuk cedera retak tulang betis, ratus senam Indonesia ini berhasil meraih dua medali emas dan satu perunggu di SEA Games kali ini. Pelatih tim senam artistik Indonesia, Eva Novelina Butar-Butar, gembira dengan raihan Rivda. Ia pun mengakui persaingan di SEA Games kali ini lebih sengit dari sebelumnya. Persaingan kali ini sungguh-sungguh bagus banget. Kalau saya sebagai pelatih, saya suka banget dengan kompetisi kali ini, karena persaingannya ketat, ketat sekali, berimbang semuanya. Jadi memang siapa yang persiapannya lebih mantap, mentalnya lebih kuat, dia menjadi pemenang. Jadi memang dari sekian SEA Games yang saya jalani selama ini, ini yang termasuk yang paling bersaing, paling sengit. Rivdaya mengucapkan salam perpisahan dengan ajang SEA Games melalui raihan dua medali emas dan satu perunggu, bertekad untuk tampil di Olimpia de Paris 2024. SEA Games terakhir bukan berarti pensiun, karena saya masih ada ingin mengikuti ASEAN Games, dan juga insya Allah kalau masih diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat, insya Allah ke Olimpia de. Diharapkan raihan SEA Games 2021 ini dapat menjadi modal Rivda, menghadapi ASEAN Games di Hangzhou nanti, dan kualifikasi Piala Dunia. Diego Basro, Nugrah Endrianto, Hanoi, Vietnam.